Pemirsa Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi pada kuartal 2 2024 mencapai 428,4 triliun rupiah. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi penanaman modal asing sebesar 50,7 persen atau 217,3 triliun, sedangkan penanaman modal dalam negeri sebesar 49,3 persen atau 211 triliun rupiah. Pemirsa Kementerian Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahli Lahadalia mencatat realisasi investasi pada kuartal kedua tahun 2024 mencapai 428,4 triliun rupiah. Angka ini naik 6,7 persen dibanding kuartal pertama 2024 dan naik 22 persen dibandingkan kuartal 2 2023. Ada pencapaian tersebut didapat dari realisasi penanaman modal asing sebesar 50,7 persen atau 217,3 triliun, sedangkan penanaman modal dalam negeri sebesar 49,3 persen atau 211 triliun rupiah. Dan tahun ini ditargetkan oleh Bapak Presiden dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen harus mencapai 1.650 triliun. Dan karena itu izinkan saya untuk melaparkan capaian daripada realisasi investasi di kuartal kedua. Ada pun total investasi selama semester 1 2024 mencapai 829,9 triliun atau naik 22 persen dibandingkan dengan semester pertama tahun lalu. Sehingga realisasi investasi tersebut telah mencapai 50,3 persen dari target 1.600 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ade Firman, Syah, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!